Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya adek karyadi baik kali ini saya akan membuat tutorial terkait surat jalan pengiriman barang ya biasanya untuk surat jalan ini digunakan ketika kita mengirim barang di suatu pelanggan atau customer dari supplier supplier barang maupun jasa ya Nah sekarang kita langsung saja ke Microsoft Excel nya jenis saya sudah siapkan Microsoft Excel nya yang pertama kita buat format yang dulu ya format atau form ya form-form surat jalannya Oke kita tinggal hilangkan dulu garis-garis ininya dengan view grid lens kita hilangkan Nah sekarang kita tinggal masuk ke kita tinggal masuk ke sini ya sini kita dengan gunakan coba kita masukkan dulu dulu kita coba buat hinder di atasnya kita melihat center ini ini buat logo ya Nah sekarang tinggal buat apa namanya hmm hinder di sini coba kita melihat dulu Nah sekarang tinggal kasih garis bawah ya Nah seperti ini ini disini untuk logonya nomornya kita tinggal di atasnya kita tinggal buat nomor dulu ya nomor kita buat tabelnya dulu di sini nomor di sini nama barang ya Nah di sini tinggal kuantiti atau jumlah ya jumlah barangnya nomornya dan sini keterangannya Oke ini sudah kita tinggal tabelkan sudah ya kita tinggal masuk sini nomor di sini kita masuk ke home langsung ke border sini kita pilih yang ini ya Nah kita tinggal rapikan nomornya kita tebalkan dengan kontrol B kita kasih warna kita warna kasih warna apa ya mana hitam warna biru aja ya biar lebih umum Nah seperti ini terus kita langsung ke Hai nah sekarang ya tinggal geser ininya atau kolomnya ya ini kita major sendernya kita hilangkan dulu nah setelah ini kita coba masukkan disini keterangan kepada ya Kepada maksudnya Kepada itu kita akan menampilkan data untuk penerimanya ya disini misalkan contoh PT PT indah makmur nah sekarang disini kita akan masukkan data apa ya kita masukkan disini tanggal nomor nomor surat nomor surat jalan ya dan disini nomor polisnya kita masukkan saja nomor polisinya misalkan contoh ada kita akan memakai pengiriman menggunakan kendaraan ya kita disini masukkan saja nomor polisinya nomor kendaraan dan disini untuk nama supir atau nomor nama supirnya aja ya atau driver oke ini kita rata kanankan seperti ini setelah ini kita ini kita atur dulu ya kita hilangkan sorry ini kita hilangkan garisnya ini terakhir kita hilangkan kepada misalkan kembali misalkan jalan jalan raya Merdeka Bandung yang disini tanggalnya teksi petik dua ini kita kasih petik dua petik dua lagi dan juga petik dua lagi nah sekarang tinggal atur untuk barisnya jadi baris 20 ya biar lebih besar kita ratu tengahkan setelah ini kita tinggal taruh di sini ya untuk nama coba kita hilangkan dulu merujanya dari sini nama pt-nya ya pt-nya di kita merger atasnya misalkan condo pt karya di makmur nah ini untuk alamatnya kita merujanya jangan usah pakai logo lagi ya langsung saja ini kita besarkan ketebalkan kita besarkan fontnya nah sini untuk alamatnya misalkan contoh alamat di jalan Dewi Sertika sumber Cirebon Oke Oke sekarang kita tinggal tambahkan di sini ini kita tinggal di perpanjang aja ya contoh untuk modal sumber Cirebon 45611 nah jadi kita tinggal tambahkan lagi copy aja biar cepat nah kita tinggal kita tinggal kita tinggal tambahkan email contoh adkreddy4sgmail.com yang ketinggal yang ingin ya telpon 082 318-1942 40 ya nah di sini kita tinggal kecilkan kita kecilkan fontnya yang paling bawah ini akan dibesarkan ya dan ikan satu dan ini kita kita besarkan jadi 28 ya Nah seperti ini Oke setelah ini kita tinggal masuk ke sini ya atau bisa juga di sini surat jalan kita masukkan di sini kasih keterangan dengan nama surat jalan ditebalkan terus kita besarkan lagi nah sini ya nanti tinggal kasih nama di sini sore ini kita bawah dulu ya biar cepat coba kita atur disini untuk namanya disini kita masukkan nama pembuat apa ya dibuat oleh dibuat oleh mis pengirim ya atau bisa kita juga pengirim dengan contoh disini kita kasih indica ready nah disini untuk supirnya ya hai 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 akan contoh drivernya kita copy aja disini taruh disini kita rata tengahkan nah sekarang ya tinggal tambahkan ponurima ponurima kita copy ya disini tas tekan kita rata tengahkan nah disini dan sini kita kita hapus aja ya kita kasih titik-titik aja nah seperti ini ini kita ganti jadi karyadi untuk kuantikan titik kita rata kirikan aja ya nah ini kayak gini kita besarkan nah setelah ini kita tinggal tambahkan tanggal sini misalkan 25 Juni 2021 di sini di sini nomor suratnya misalkan 001 strip karyadi makmur strip bulan 6 2021 nah ini untuk nomor kendaraannya contoh B2354 hai 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 atau kita bisa juga rata Hai kanan ya seperti ini hai 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 nah nanti untuk kutori maksudnya untuk formnya seperti ini ya Hai nanti tinggal kita cetak coba atur kita kasih garis dulu yang sini nah seperti ini kita tebalkan tekes border seperti ini biar lebih pas ya nanti kita tinggal cetak saja buku 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 terat saya jadikan satu halaman ini kita empat di teks teks kita ganti jadi satu ya semuanya nah untuk sesuaikan aja untuk kertasnya ya tergantung printnya kita ini biar besar aja kita kita jadikan satu halaman tapi biasanya sih menggunakan kertas A4 ya atau A4 tuh dibagi 2 atau A5 ya nanti dicoba aja dengan printernya masing-masing nah ini untuk tampilan akhir surat jalan menggunakan Microsoft Excel nanti untuk tutorial kedua kita akan mengotomatiskan nilai apa ya dari tabel pengisian ke form ini ya dengan mengklik satu nomor dia akan menampilkan data sesuai barang ya dan sesuai customer nya baik untuk tutorial kali ini mungkin sampai disini dan saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang baik saya akhiri untuk tutorial kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh